Beredar di media sosial kabar terkait Pemprov DKI Jakarta menambah saham kepemilikan di perusahaan bir. Kabar itu ramai dibagikan sejak pertengahan bulan lalu. Salah satu akun yang membagikannya bernama Eko Sumardio, ia mengunggahnya di Facebook pada 16 November 2020. Dalam postingannya terdapat gambar dengan narasi sebagai berikut. Cet Fakta Liputanam.com mencoba menelusuri fakta dan menemukan artikel berjudul Pemprov DKI Bantah Tambah Kepemilikan Saham di Perusahaan Bir PT Delta Jakarta yang sudah tayang di Liputanam.com 13 November 2020. Selain itu, ada juga artikel dari MediaIndonesia.com berjudul Pemprov DKI Jakarta Bantah Tambah Saham di Perusahaan Bir yang tayang 13 November 2020. Jadi kesimpulannya, kabar yang menyebutkan Pemprov DKI bakal menambah saham di perusahaan bir adalah salah. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax